Intro Halo Smart Viewers Balik lagi di Gado Gado Apa aja? Balen Ngapa sih Reket? Nah balik lagi sama gue Hana dan... Eric Disini, betul Kenapa tadi gue gitu gitu? Cacingan Seperti biasa kadang kita akan ngajak ngobrol narusun kita pada hari ini Tapi narusun kita hari itu Buh Bikin keruk Cukuk cukuk Beatbox bro Tapi Oh kalau itu ngerap ya? Salah ya? Tapi sebelumnya kita ngasih topik dulu dong di Today's Topik Nah kita bakal ngasih informasi mengenai 5 beatboxer terkenal dan terbaik di dunia Yang pertama adalah Yokai Urani Arai Nah coba kita lihat dulu ya Seperti apa sih? Dia Keren banget Bisa diperas tuh Jadi si Yokai Urani Arai ini Dia tuh adalah salah satu beatboxer Asal Jepang Yang mempunyai bus yang cukup rapi Bus yang cukup rapi Dia juga mempunyai Juarai beatbox champions 2010 Dan juga beatbox ball Tidak? Tidak? Yang kedua beatboxer yang gak kalah keci Adalah bernama Sean Lee Sebenarnya Sean Lee ini kita lihat Ini dia, Sean Lee Itu dia Sean Lee Nah Sean Lee ini lahir tahun 1991 Dan dia sudah melakukan beatboxing sejak tahun 2006 Sean sering banget tampil di berbagai acara klub Dan juga beberapa negara seperti Taiwan, Jerman, dan Singapura Dia pernah menjadi wakil dari negaranya Yaitu Malaysia Dalam kejuarannya beatbox dunia tahun 2009 Dan pada saat itu Ia menjadi peserta termuda Dan masuk rangking 16 besar terbaik Wow Yang ketiga Wah Ini ternyata dia tuh juga bisa beatbox ya Ahmad Darni Bukan Beatbox yang ketiga yang gak kalah kecelah Darni Sama-sama dia Ini dia Coba deh Coba ikuti Hello Yo 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 Hero Jadi beatboxal itu itu berasal dari Singapura oh dia melakukan beatbox sejak tahun 2002 ia mendirikan komunitas beatboxing di Singapura serta membantu mendorong untuk championship beatbox pertama di Singapura selama konser Black Eyed Black Eyed Peace di tahun 2005 ada big road seperti apa beatboxnya big road ini ini lagu Cherry Bell love you love you so much Wow dari Asia lagi loh jadi ikut salah satu big boxer yang berasa di Korea Selatan iya memiliki suara yang unik dan keren dia juga merupakan salah satu ke finalis South Korea Got Talent tahun 2011 Wow nah ini nih yang terakhir ya ini juga kakala keren bro kakala keren dari kit dari kita seperti apa beatbox ini kita lihat wow nah itu gue jadi ingat ini ya acara televisi ya ada dia ya dia tuh emang udah terkenal gitu namanya Willem Carolus Christopherson atau yang lebih dikenal dengan nama Billy Beatbox adalah salah satu beatboxer tanah air asal Papua semua pecinta beatbox di Indonesia pasti kenal dengan Billy yang semakin sering muncul dan tampil di televisi boom itu ada lima beatboxer yang terkenal di dunia ya boom dan rata-rata semua berasal dari Asia Asia habis ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan nih pakar beatbox juga hmm benar-benar kita bakal diajarin juga gimana secara hmm blablabla gitu makanya jangan kemana tapi gado-gado apa aja boleh yes balik lagi di gado-gado apa aja boleh nah masih bareng Erick dan Hana disini tadi kita sudah ada ngobrol soal beatbox ya beatbox sekarang beatbox, 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 beatbox sih gue udah bisa deh, itu bener banget tadi hehehe enggak, saudara saya kalau kita enggak ngomong-ngomong sama pakar beatbox langsung aja kita undangin ini komunitas in the beatbox ada Maso dan Mas Dana wuuh ada satu pepe, satu pepe, satu pepe hahaha wey halo mas Dana Wira wira wopil banget komunitas Indo beatbox indo beatbox per oke sebenernya infringi равiswa p remov ya aduh ya beatbox itu adalah kalo di Indonesia ini ya seni memanipulasikan bunyi-bunyian yang berfokus pada bunyi drum alat musik ketuk, drum tapi itu ga menutup kemungkinan kalo misalnya para beatboxer bisa memanipulasikan bunyi-bunyi lain contohnya kayak misalnya bunyi helikopter saya bisa ayam kukur mau manipulasikan tapi bukan seperti itu kan maksudnya yang bisa dinikmati kalo lu kan ga bisa, lu kan aneh dengan hari gitu itu ya jadi beatbox ya kalo komunitas ini, komunitas indobitbox udah dari kapan sih? kita udah berdiri dari 2008 kita itu berdiri dari 2008 bulan Oktober tanggal 30 gila apa gue tadi baru di briefing jadi awalnya kenapa bisa menerikan komunitas ini? awalnya cerita singkatnya aja ya di indobitbox itu ada 5 founder 5 founder utama salah satunya tadi ada tuh si Billy Beatbox dan salah satunya adalah Tito Tito Gomez itu salah satu rapper di Pay to Black mungkin anaknya Celine di Pay to Black di Pay to Black pertama dari dia berdua lalu mereka ketemu 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 dan akhirnya bertemu dengan Jevin Julian Soundwave dia termasuk juga Yori Melano dan satu lagi adalah Arya Gorbomen itu wah pokoknya orang-orang tua lah kita gak tau lah ya Tokubitbox awalnya gitu ya dan akhirnya dibentuklah mereka berlima menjadi Indobitbox nah sebenernya tuh kegiatannya apa aja sih di Indobitbox ini? apa tiap hari ketemu blok-blok-blok Indobitbox itu agendanya ya? iya pas nongkrong kita pas nongkrong kita paling sharing-sharing ilmu aja ajar-ajarin ini eh gua ada ini nih ada beat baru nih gua mau ajarin gak? gitu caranya begini, 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 begini akhirnya dia bisa, kita bisa, semua bisa jadi intinya kalau dulu dulu banget itu tuh sekitar tahun 2014-an terakhir kita tuh sering nongkrong-nongkrong dulu tuh kita punya base camp di Taman Menteng dulu 2014 itu dan sekarang gua gak tau kenapa base camp kita itu gak boleh dijadiin tempat nongkrong aneh padahal Taman Taman tapi gak boleh nongkrong apaan tuh? wah kenapa tuh? nah CEO Taman Menteng tolong terus abis itu kita kalau nongkrong itu agendanya seperti yang dibilang dana kita sharing sharing beatbox 10% sharing beatbox 90% tuh sharing yang lain-lain sharing kala pila iya gak apa-apa yang penting ada beatboxnya tapi gak keluar konten tetep eh ini ada beatboxer keren ini tetep kalau misalnya ada anak baru mau join silahkan tapi itu dulu makanya sekarang temen-temen yang kalau misalnya nyari-nyari ini beatbox kapan sih nongkrong? kapan sih nongkrong? dulu nongkrong kemana aja kita tuh dulu nongkrong berempat doang berlima doang kita tetep nongkrong tapi sekarang pas udah susah nongkrong mereka tuh pada nanyain itu lah manusia itu lah manusia siliran ada nah tapi sekarang anggotanya komunitas sudah berapa sih kalau di facebook itu tuh di facebook ya yang join di homepage home kita tuh udah sekitar 30 ribuan tapi member yang aktif kayak kita officer-oficer gini paling 25 sampai 30-an aja tapi kalau kita telah lagi konteks indobitbox itu adalah indobitbox itu wadah dari komunitas beatbox di Indonesia jadi di Indonesia ini kan banyak provinsi-provinsinya itu lebih luas lagi jadi di Jabodetabik sendiri pun udah ada belasan komunitas bahkan Bekasi beatbox ada Tangerang beatbox ada Depok beatbox ada dan mereka itu yang kita naungi jadi ya jadi mereka itu kalau misalnya apa-apa bikin acara partnernya indobitbox apa-apa indobitbox semuanya yang dihubungi tetep indobitbox gitu karena Indonesia gitu iya karena kita yang tadi gue denger ada kayak jabatannya kayak officer nah itu sebenernya ada apa sih jenjangnya? bukan jenjangnya sih tapi kayak yang lebih aktif di grup tersebut jadi kayak misalnya Billy Jevin dan lain-lain itu kan leader kayak apa namanya apa ya foundernya lah founder bukan leader pokoknya foundernya habis itu yang suka-suka aktif gitu tuh kayak anak-anak kita kayak kita gini kayak yang masih muda-muda gitu yang tulangnya masih kuat tulang lunak ayam dong udah cepat officer ya? iya itu yang jadi officer jadi kalau misalnya mereka-mereka dari komunitas lain mau hubungi siapa pihak indobitbox ya kita-kita ini yang ngejawab oke tapi sebenernya kayak dari umur kayak apakah dari kecil juga bisa atau emang terbatas doang gitu yang bisa di indobitbox-in indobitbox itu siapapun bisa masuk kita gak milih ras suku bangsa cewek gitu oh bebas banyak cewek bahkan ada sendiri nama homepage nya tuh female beatbox indonesia FBI oh iya bener FBI female beatbox indonesia iya itu ada dan ada juga yang udah jago kayak yang tadi di video itu tuh lewat sama beatboxer cewek-cewek di indonesia nah tapi kalau mas-mas sendiri nih kenapa akhirnya gabung sama komunitas ini awalnya memang suka beatbox kah atau pengen belajar atau penasaran gimana masing-masing kalau aku kalau aku nih kayak wah curat lama nih kalau aku nih gini kak pertama kan aku emang orangnya suka banget dan gemar banget sama yang namanya musik sampe dari kecil sampe gede pun juga diridik musik sama orang tua juga ya kan terus ngeliat beatbox tuh kayaknya wah ini bagus juga nih berguna kan lagi sambil mandi sambil tidur naik motor sambil nyetir mobil sambil apa juga bisa beatbox ya kan jadi gak perlu bawa instrumen lagi dong kemana-mana gitu jadinya portable music oh iya bener juga ya bisa ngapa-ngapa tuh juga bisa main musik loh iya kadang cewek-cewek juga kayak wih bisa beatbox aja iya lagi dong lagi dong lagi dong lagi dong yang denger atu terus terus bisa kali dibisikin sama beat kalo lu Wir gimana Mir? kalo gue jujurnya gak sengaja ya jadi kecemplung kecemplung ibaratnya di beatbox jadi gue punya abang abang gue itu juga beatboxer iya dan gue denger dia beatbox cocok-cocok-cocok ih orang ngapain ya di kamar mandi abis itu wah ternyata di beatbox dan gue nonton beberapa kayak MIB itu tuh ada yang dimana scene dia lagi ngebeatbox dan oh ini nih beatbox gue suka nih akhirnya gue dalemin gue dalemin dan gue tau abang gue masuk komunitas indo beatbox juga dan boom akhirnya gue masuk gabung ya akhirnya gabung juga oke ini kita ada beberapa foto ya dari komunitasnya kita ngeliat ada kegiatannya apa aja sih ini dia ini acara apa nih? yang kanan namanya yang kiri yang kiri dulu yang kiri ini acara komunitas di oh ini java beatbox java beatbox unite ini di jakarta java beatbox eh no ini java no java jakarta beatbox unite iya ini nih salah satu acara ya iya salah satu komunitas yang kita naungin juga di Jakarta dia base campnya di Jakarta Timur kalo gak salah dan yang kanan ini ini yang patut kita ancungin jempol nih jadi kemarin di Singapura bikin acara beatbox battle namanya Royal eh namanya Royal Beatbox Battle itu juara satunya itu tuh yang tengah itu orang Indramayu yang kecil namanya Ervan itu dia yang juara satu di mana? di Singapura di Singapura itu udah bertaraf Asia Tenggara bahkan orang Jepang pun ikut ya ikutannya Malaysia ikutan tapi yang ngelibas kita abis Indonesia juara satunya dia juara duanya orang Indonesia juga namanya Neolizard waduh bantai oke next oke ini ya kegiatannya kalau orang-orangnya magen-magen cantik di Royal Beatbox ini ini di Singapura nih itu Darni itu Darni yang tadi tuh iya yang mana ini? itu yang dibawah oh iya senyum manis oh iya wow dan itu yang di atas semua yang foto sebelah kanan itu rata-rata anak-anak Indo Beatbox banyak kita kalau misalnya Royal Beatbox Battle mulai itu tuh kita langsung nyalurin banyak peluru 10 orang 12 orang ikutan jadi kemungkinan untuk menang lebih banyak juga oke oke next next nah ini lagi acara apa nih kiri dan kiri ini sama itu yang Royal Beatbox Battle yang sebelah kiri itu yang kita diskusiin tadi itu si Ervan Neolizard yang juara tiganya siapa ya kurang tahu deh tapi yang keempat ini mood percussion oh ini dari Sumatera nih mood percussion yep si mood percussion ini acara di Sumatera dan ini juga gokil-gokil sih mood percussion ini separuh orangnya jadi mereka nama kok nama beatbox eh maksudnya nama komunitasnya unik-unik unik-unik oke next nah ini apa tuh ini itu saya menang itu yang sebelah kanan itu lagi acara komunitas juga itu lagi sama anak-anak Indo Beatbox itu yang sebelah kanan ya itu yang kanan paling kanan itu abang saya tuh yang paling sini oh yang kanan itu kita berempat itu officer semua dan yang sebelah kiri ini kayaknya lagi acara komunitas juga acara beatbox battle di di Bandung kalo gak salah deh ini soalnya ada officer Bandung Beatbox bener-bener menyeluruh ya sampai bener-bener ke Bandung jadi itu kita jadi pertemanan kita tuh ngeluas gitu luas ya sama Beatbox waktu aku ke Bali Beatbox aja aku disambut dengan meriah tuh Kak sama Bali Beatbox wuuuhh langsung disuruh showcase gitu-gitu ngajarin jadi seru gitu jadi kayak membantu nah habis ini kita masih mau ngobrol-ngobrol lagi ya sama Beatbox yup kita mau main game juga makanya jangan kemana tapi gado-gado apa aja boleh oke masih di gado-gado apa aja boleh kita masih temen sama indobitbox masyarakat mas dana oke tapi kita mau ajak main games dulu dong yup hukumannya nanti waduh hukumannya hukumannya disuruh beatbox wuuuh pasti kita kalah pasti gado-gado selanjutnya ini dia di games gado-gado oke kan karena ini beatbox ya suara mulut gitu oke jadi kita kita akan tantang mereka kita tuh selalu tim ya bener ya insyaallah selalu tim melawan tim komunitas dari indobitbox akan menebak kata tapi menggunakan suara saja jadi misalkan suara kentut kentut ya berarti nah itu becek tuh ya ah itu angpas lo suka banget angpasnya keluar kentut plus sisa oke kita mulai ya oke kita mulai ya coba dulu nih switch dulu dong pause dulu aja oh pause dulu ya kita bawa dulu oke oke kita lihat contohnya dulu contoh dulu oke oke rat 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 gue yang jawab dong rick sini ah bener nih bener gue yang itu oke waktunya satu setiq ya oke banyak-banyakan kita banyak-banyakan gak mau ngintip ya disitu aduh suara apa nak jangan suara hati coba oke satu setiq ya dimulai dari sekarang sekarang kebalik oh iya enjing enjing nguguk wah lu kurang ajar hahaha enjing kecepi enjing kecepi pantai lagi 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 nah ini terlalu bayu nangis iyaa kebalik ya ampun iyaa jatan ikutilah nak hahaha pinter anak kebalik hahaha cepirit hahaha sebelum cepirit gendut hahaha eh kalau ngomong eh kalau ngomong kalau ngomong kebalik aduh nih suara gimana ya hmm pespa pespa bajet hahaha pantai kaikki hahaha angin ih gogi wuhкольку anak liter burung... gagak burung gak ketua bukan dong burung pasok burung biru ayat selesai ini apa lo marah-marah kucing kahwin gawing Gokil! Suka nontonin Dan! Berapa tadi? Berapa? Wow, yes! Gokil! Wah, tujuh! Kita bantai, Wir! Apa sih tadi petasan? Luar biasa, luar biasa, mantap sekali Oke, gantian Siap belum Wir? Hah? Strategi A3 Udah Gocek dulu Oke Berapa kucing kawan gitu ya? Kenapa kucing kawan berisik banget ya? Emang, gua pikir garong tadi Oke, waktunya mana? Satu setiap Satu setiap Satu, dua, satu Dibulai dari sekarang Balik calon Ayo tebolak Oke Ini bagus Ini bagus Kalau nggak tahu pasannya Kalau nggak tahu pasannya Burung-burung Burung handuk Burung camar Nggak tahu pas pas Oke Sobat banget gitu ya Mosor Hahaha Pas 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 Susah banget Jom pras Piring pecah Piring pecah Dikit lagi Jelas pecah Dikit lagi Piring Dikit lagi jempran Piring pecah Jempran Jempran Jelas pecah Kaca pecah Beduk Ah Bisa mirip loh hebat Om Telelet om Ambulan Ambulan partai Kata Oke Berapa Berapa Yes Kita kalah men Kita kalah men Kekalahan adalah suatu hal dari kemenangan jadi sosial Ya Abis ini Kita akan menghukumnya Enggak dihukum sih Sebenernya Ini kursi mereka tuh Kok mau maling Aduh Kita coba Oke Kebolat gitu Gak apa-apa Sekali-sekali coi Oh iya Kita menang ya Oke Ini hukumannya mau tetap dilanjutin Gak sorry banget nih Ternyata Ya Lebih jago Gimana Lebih mirip suaranya Kayak gugung Hukumannya adalah Ya kan harus beatbox Berapa lama Ya sebentar aja lah Oke Sebentar aja lah Oke 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 Apakah kalian akan berkolaborasi atau bagaimana Boleh Boleh Kita tuh di beatbox itu Jadi kan kita nih berdialog ya sebagai manusia beatboxer juga punya dialog sendiri Wah Oh jadi kayak ngobrol tapi Iya Cikita cikita Iya betul Tapi kode kita sendiri Oke Contohnya One, two, three, four Bum Oh sebenarnya belajar beatbox itu orang sih ngeranya susah tapi ketika udah dijelaskan itu kayak susah bener lo? oh susah ya karena tuh gue ngeliat orang penuh tuh kayak, aduh capek banget gitu loh pekel banget, susah ga sih? sebenernya untuk simpelnya ya, belajar beatbox itu kita tinggal ngomong becekan udah becekan abis hujan, becekan be-ce-kan itu tiga dasarnya, tiga dasar beatbox jadi dasarnya ada B, C, C, T, C, T, 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 T kita kan pemula nih oh iya boleh, gua bisa kalo beatboxan kita yang namanya beatbox kalo ngajarin juga harus tag team jadi dimon jarego dulu, biar kewer jadi gini, beatbox yang pertama itu adalah B B itu ibaratnya kalo di drum, itu kayak yang kick bass main yang diinjak-injak oke, ya, duk-duk B ya, itu hurufnya tuh B B itu kan ada B, ada E. Nah itu huruf hidupnya kita matiin, kita coret. Jadi cuma kayak B-nya doang, kayak... Ya... Kok gue ga bisa? Nah itu... Nah... Nah... Gokil. Terima kasih. Terima kasih, Guru. Untuk yang kedua gimana, Wir? C, Wir? Lebih gampang. Yang kedua tinggal ngomong C. C, C. Tapi E-nya dilangin jadi... C. Yaaah... Kalo, men. C, 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 C. Nah... Dua itu aja Wir sebenernya udah bisa musik kan? Udah bisa jadi musik. Kayak musik, Kak. C, 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 C. Progresif. Oh jadi ini berawal dari itu dulu. Dari dua dasarnya aja udah bisa dijadikan musik. Oke. Dan yang terakhir? Dan yang terakhir itu adalah K, snare. Snare itu yang di tang, biasa yang putih-putih itu snare. Nah kalo ini tuh K, kita ngomongnya K tapi ga pake A jadi cuma K. Nah... Sekarang coba becekan. Becekan! Becekan! Belajar beatbox instan! Hebat, hebat. Hebat banget itu. Foto pola gua. Becekan! 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 Bener loh! Ada dasarnya ya? Ada dasarnya ya? Ada dasarnya ya? Ada dasarnya. Jadi dasarnya tiga itu. Jadi kalo misalnya mau kita serius nih udah dalam beatbox, udah ulang-ulang aja gitu sampe boxer. Iya bener loh! Becekan! 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 Terus nanti di... Apa diulang-ulang kayak... Becekan! 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 Dari situ habis itu nanti dikembangin lagi. ya jadi habis itu nanti dikembangin lagi jadi tapi 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 jujur lu pegel nggak tadi baru kayak itu pegel ya lama-lama pipi tuh jadi cute loh dari dasarnya tapi kalau jenis-jenis tapi di beatbox ada apa sih jenis-jenis? nah yang tadi itu kan make a beat pake dasarnya tapi di beatbox juga ada yang tadi kita bilang efek jadi kita bisa ngelengkapin beat tersebut pake efek-efek juga contohnya satisfaction kayak dan itu salah satu efeknya dan bisa juga ke alat musik lain kayak misalnya trompet dan ada lagi? ada lagi nyamuk main musik gimana tuh? tapi bisa ada dengung-dengung suaranya dari sini gitu loh bukan dari sini tapi dari sini suaranya bisa juga kok nggak buka mulut beatbox gimana? nggak pake mulut kan delet aman delet masih banyak banget ya jadi banyak banget tapi kalo maksudlah kayak betel-betel gitu oke tapi kita tahan dulu ya itu sudah ada sign iklan iya oke habisnya kita masih mau ngobrol-ngobrol bareng komunitas in the beatbox semakin aja kemampuan gado-gado apa aja? boleh yes masih di gado-gado apa aja? boleh tapi kita kan sudah latihan ya iya masih kita nggak bisa kolaborasi gitu oh kita harus bisa kolaborasi dong kita tuh nggak bisa nggak bisa emang nggak bisa emang nggak bisa nggak mampu kita mau ngejamming kita mau coba ngejamming coba dong diajam terus sedikit gimana beatnya gitu biar kita berapa tuh bisa kolaborasi 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 itu sebenernya malah justru lebih gampang dari belajar beatbox coba B doang terus tapi terus konstan konstan pasti terus nih kak siap-siap kak ya iya tadi lupa kak tapi tapi jadi sambut-sambutan iya gitu doang terus gitu tapi makin lama kayak makin keluar galur harus ini on tempo harus on tempo kayak kita nih ceritanya sekarang lagi jadi musisi jadi musisi asli berhenti capek 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 konsen juga gapapa tapi kita sebagai akli kita harus bikin lebih gini iya kita harus bikin bagaimana yang cupu gini jadi jago iya loh tapi bisa gak B qlo B eh udah lalu aja erik kalo yang b gua pegang kalo yang b gua pegang b aja b doang ga pake e ga pake h oh gini aja biar lebih gampang nah gitu nah gitu Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Juara Beatbox Battle World Championship tahun 2016. Terima kasih. Terima kasih. Itu ada tulisan tempo, ritmik, terus originalitas, jadi sama satu lagi kompleks. Contohnya misalnya kita lagi ngebeatbox, tempo kita lose nih, lost tempo kita, itu udah di poin kurang 2, 100 kurang 2, 98. Salah lagi, kurang 2 lagi terus. Nah gitu aja terus originalitas misalnya kita niru beatboxnya orang lain gitu, hak ciptanya orang lain kita tiru gitu. Itu udah ngurangin originalitas gitu. Berarti ada jurinya ya? Ada. Dan rata-rata sih jurinya 3, soalnya kan kalau 4 kan susah nanti si juri ini mau subjektif. Iya harus ganjil. Biasanya sih kalau dilihat dari beatbox itu, dari yang dibilang Dana itu kan udah benar. Misalnya dari originalitas itu sih sebenarnya yang paling penting. Soalnya nih beatboxer rata-rata ini tuh kurang kreatif. Mereka tuh terlalu terlena sama beat-beat yang udah jago, kayak misalnya kayak tadi tuh Darni. Darni itu dia punya beat sendiri, nah kita niruin si beatnya Darni. Nah itu yang ngurangin nilai. Jadi Mas Mating tuh harus punya, apa sih? Iya kreatifitas sendiri. Jadi itulah kompleksnya di beatbox tuh itu. Nah kalau prestasi dari Indobitbox, udah suka nyenangin apa aja sih? Kalau misalnya, banyak banget dibilang banyak banget ya. Wow! Kayaknya tahun 2008. Banyak banget. Si siapa namanya Ervan itu menang juara 1 di Royal Beatbox. Tahun lalu ada namanya Ego, itu juara 2 di Royal Beatbox juga siang sebelumnya. Dan itu dia orang anak bocah Indonesia pertama yang masuk di channel Swiss Beatbox. Pokoknya para beatboxer yang udah masuk di channel Swiss Beatbox. Itu berarti yang udah jago masuk? Itu tuh udah, oh gila aku masuk. Kayak gimana ya? Kayak ah pokoknya impian banget lah. Gokil. Gokil banget. Dan kita Indonesia udah 2 kali perwakilan di Indobitbox 2 kali di acara Beatbox Battle Championship di Jerman. Itu 2 kali Billy. Jadi 2 kali kesana. Dan itu diundang. Wow. Wow. Jadi bawa nama Indonesia juga ya? Nah kalau menurut kalian sendiri kalau beatboxer di Indonesia tuh seperti apa sih? Maksudnya kayak dari lombanya atau event-eventnya tuh sebenernya masih kecil kak? Atau sebenernya tuh udah gede? Atau kayak gimana sih? Kayak gini nih Kak. Di Jakarta aja itu udah banyak banget komunitas beatbox. Dan pastinya itu beatbox Indonesia itu sekarang lagi dipandang banget sama orang Eropa. Indonesia itu adalah kayak negara yang niat banget ngebeatbox gitu. Kalau kata orang luar negeri. Gila nih Indonesia nih niat banget beatboxnya gitu. Ngesupport kita banget lagi gitu. Banyak banget nih masyarakat yang ngebeatbox-beatbox. Jadi Indonesia tuh termaksud yang terbanyak gitu loh. Setelah Eropa. Jadi kalau misalnya dilengkapin. Di Indonesia ini apa ya? Salah satu power beatbox di dunia tuh Indonesia. Itu Indonesia tuh yang paling banyak anggota beatboxnya paling banyak. Yang paling bersatu juga di Indonesia. Bahkan yang bisa dibilang, kalau bisa dibilang Swiss beatbox itu tuh mereka tuh gak satu Swiss ngebeatbox. Gitu. Jadi cuma beberapa orang. Dan mereka tuh rata-rata udah 20 tahun ke atas. 25 tahun ke atas malah. Dan di Indonesia ini rata-rata pegiat beatbox itu. Anang-anang SMP, SMA, SD. Itu kita udah gila beatbox. Dan kita gak bisa tahu nanti 5 tahun ke depan dia kan mereka udah pada dewasa. Kita gak tahu. Kedepannya nih beatbox di Indonesia bakal lebih maju kayak gimana. Dari muda-muda aja udah pada niat kayak gitu. Dan itu bener-bener di Indonesia kan. Kita udah bener-bener se-Indonesia. Jakarta ada. Jabari Tabek udah kita kuasain. Di Jawa-Jawa pun Jawa Tengah, Jawa Timur itu udah habis. Semua Sulawesi ada. Sumatera ada. Bahkan semuanya tuh udah ada. Papua pun ada. Wah. Di Papua pun ada. Itu bener-bener. Luar biasa ya beatbox di Indonesia ya. Luar biasa ya. Bahkan tadi juga kan dari rata-rata dari Asia ya. Ada Asia ya. Oke. Tapi berarti kan kalau dulu katanya sering nongkrong mas teman mentek. Kalau sekarang basically dimana? Nah sekarang tuh kita lebih eksklusif. Wih. Ya. Jadi kita tuh sekarang mungkin karena officer di No Beatbox udah pada sibuk ya. Udah nggak sesantai dulu. Jadi kita tuh sekarang paling kalau nongkrong sambut-sambutan dulu di grup ya. Eh nongkrong di sini-sini. Biasanya sih kita kalau nongkrong di daerah Antasari. Itu ada restoran gitu di sana. Punya anak No Beatbox juga. Oke. Jadi kita jadiin basecamp di sana. Paling itu weekend biasanya sih. Tapi kalau misalkan orang yang mau ikutan ada cara-cara tulus kah? Iya. Jadi dia harus bisa ini dulu, bisa apa dulu. Lu harus punya niat. Iya sih itu pasti sih kayaknya. Harus punya niat aja kah? Niat doang. Iya niat doang. Niat doang. Niat untuk mengenal beatbox pun boleh. Yaudah yuk. Masuk. Belajar gitu ya. Tapi jangan terkecewa ya. Soalnya kita kalau misalnya kumpul beatbox, kita nggak bahas beatbox doang. Iya. Yang lain-lain. Yang lain-lain. Tapi kalau misalnya mereka nanya, eh gue kalau beatbox tuh enaknya tuh gimana sih? Pasti kita konsultasi, pasti kita, apa namanya, kita ladenin. Oke itu ya. Tapi kalian tuh punya influence masing-masing nggak sih? Iya. Gue suka banget sama si ini. Yaudah lo. Sebenernya bakal ditanya itu. Kalau aku sih kak ya. Kalau gue nih. Sebenernya influence beatbox nggak ada sih. Kayak kiblat modelnya gitu kan. Cuman aku lebih ke kayak musisi-musisi elektronik aja. Jadi mereka nyiptain musik. Siapa tuh? Aku beatboxin gitu. Oh oke. Jadi kayak di... Contohnya kayak Tommy's ya, MKJ modelnya gitu gitu. Oh oke. Kalau misalnya... Gue sih ada. Kalau gue ada kayak kiblat dulu tuh. Gue kalau misalnya belajar beatbox tuh dari dia. Namanya tuh... Dana. Oh. Ya, 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 ya. Gengeng. Biasanya dulu ada namanya Rocksor Loops. Dia itu beatboxer dari Belgia. Itu gue bilang sebelum orang-orang jago dia tuh udah jago duluan. Jadi gue suka banget. Dan beat-beatnya juga enak untuk didengerin orang-orang kayak... Banyak variasi gitu. Gue bilang, wah ini enak banget nih untuk dijadiin referensi. Dan sampe sekarang juga referensi gue dia sih. Bayangin dulu waktu beatbox masih awam banget. Tiba-tiba dia muncul. Tiba-tiba udah kayak gitu. Udah kayak gitu. Kita yang awam langsung kayak... Ini ngapain coba? Langsung jago banget. Iya langsung kayak awam. Nah kalau semua filmers mau tau nih kegiatannya apa aja. Mau join. Mau join juga. Mungkin ada Instagram, Twitter, Facebook, Youtube mungkin. Kalau ada upload beatbox. Ada. Ada Instagram apa? Instagram Indobitbox. Indobitbox biasa. Facebook juga sama Indobitbox. Twitter juga sama Indobitbox. Twitter juga sama Indobitbox. Youtube sama Indobitbox juga. Ya udah ada. Oke. Harapan ke depan deh next ya. Mungkin dari komunitas sendiri sama mungkin ya perkembangan beatbox di Indonesia. Harapannya masing-masing. Komunitas dulu deh dari komunitas dulu. Gini sih. Kita kan di Indonesia kan. Kita kan di Indonesia ya. Terbatasnya tuh pasti sama jarak. Maksudnya kita tuh negara-pulauan. Yang dimana tuh kalau transportasi tuh susah banget. Susah ya. Kalau misalnya apa-apa tuh harus lewat udara. Apa-apa udara kalau misalnya mau cepet. Paling untuk mengkoneksikan itu sih sponsor. Oh. Sponsor. Tolong ya. Kalau keniatan kita sendiri udah ada nih kan. Cuman kalau misalnya kita mempersatukan Indonesia nih. Kan gak gampang kalau misalnya pakai uang sendiri. Apalagi kita mahasiswa rata-rata. Yang kerja juga ya bisanya menghidupi diri sendiri. Untuk menghubungin saudara-saudara kita yang di luar Jawa ini nih. Agak sulit ya. Susahnya setengah mati. Bukan agak sulit lagi. Jadi disitu sih paling kendalanya. Yang ditambahkan. Cukup. Itulah itu yang paling besar ya. Itu tuh. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Oke. Keren banget. Kapan-kapan kita main deh ke BSKM. Oke. Boleh tuh. Buka pintu. Beatbox semua tuh. Banjir men. Berenang. Banjir. Banjir. Oke. Selamat salam juga. Kita nemuin kalian semua viewers. Jangan lupa selesai video di hari orang-orang sama. Ayat kata Erick pamit. Hana pamit. Komunitas. Individus pamit. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Terima kasih.